Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita menyembunyikan foto ataupun video pada HP Oppo yang kita gunakan Nah disini saking tersembunyi ya, kita sampai harus memerlukan pin untuk mengakses ataupun melihat foto dan video yang kita sembunyikan tersebut ya Nah jadi untuk caranya, teman-teman bisa pergi ke pengaturan terlebih dahulu Kemudian teman-teman disini cari privasi Kemudian teman-teman cari yang namanya ini, berkas pribadi Nah disini harus kita aktifkan terlebih dahulu ya, dikarenakan Saya sudah pernah aktif ya, sudah pernah masukkan kata sandi, jadi tinggal kita masukkan saja ya Nah kemudian tekan aja setuju, nah seperti ini Ini kita checklist seperti ini ya Buat pintasan depan layar untuk masuk, ini di checklist saja ya Kemudian tekan selesai, untuk teman-teman yang baru ya, baru membuat itu biasanya kan harus membuat kata sandi Jadi teman-teman masukkan aja kata sandi, karena itu cukup mudah ya Tekan izinkan Di sini kita bisa juga menggunakan segi jari, ini tak perlu kita pakai sandi aja Nah nanti sampai muncul seperti ini Ini kalau misalnya kita tekan kembali, nanti di sini juga bakalan ada pintasan, nah nanti pintasannya berkas pribadi, ini juga sama ya Nah kayak gini, jadi biar lebih gampang kita buka dari pintasan, kemudian kita masukkan foto ataupun video Di sini foto, tekan tanda plus Sekarang kita masukkan, misalnya kita akan masukkan yang mana ini lah ya Contoh, kemudian tekan selesai Nah maka ini sudah tersimpan ya, sekarang kita coba tambahkan lagi ya, kita tambahkan yang ini lah ya misalnya ya Yang ada kode QR ini ya, nanti kita cek di galeri kita apakah ada Nah ini seharusnya sudah tersembunyi, jadi kita akan mengeceknya kembali pada galeri HP Oppo ya Nah kita akan lihat ya apakah ada di sini Kita tekan semua Nah kan tidak ada, tadi kan ada kipas angin yang minion ya Nah di semua sini ini sudah tidak ada teman-teman, karena sudah tersembunyi Jadi seperti itu, tapi sebaliknya kalau kita ingin mengembalikan itu caranya cukup mudah Di sini kita, misalnya ketiganya ingin kita kembalikan Kemudian tekan atur sebagai publik Di sini kita pilih, misalnya taruh di kamera aja ya Nah sekarang sudah berhasil, kita cek kembali Ini seharusnya sudah ada Nah kan ada nih Nah ini ya foto kipas angin tadi yang kita sembunyikan Jadi caranya seperti itu ya teman-teman ya Oke semoga bermanfaat, silahkan dicoba Dame yo, dame 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 yang lebih baik Dame 3 Dame yang lebih baik Dame yang lebih baik Dame yang lebih baik